Intro Perajin perahu nelayan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan saat ini berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah. Pasalnya selama ini mereka tidak pernah mendapat perhatian dari dinas terkait. Tak heran usaha mereka hanya jalan di tempat padahal hasil karya mereka telah dibeli nelayan dari Papua dan Sulawesi. Muspida, salah seorang pembuat perahu nelayan di Desa Tanjung Dewa, Kecamatan Panjipatan, sudah belasan tahun membuat perahu nelayan dan menghasilkan seratus lebih perahu nelayan, baik yang beroperasi di Kabupaten Tanah Laut maupun yang digunakan nelayan asal Papua dan Sulawesi. Muspida mengaku selama membuat sendiri perahu nelayan di belakang dan samping rumahnya, ia tidak pernah mendapat bantuan atau bimbingan dari dinas terkait. Bahkan beberapa waktu lalu ada petugas dari dinas perikanan yang datang ke tempatnya untuk mengambil beberapa foto, namun tidak pernah ada kabar beritanya lagi. Kurang berkembangnya bisnis pembuatan perahu nelayan yang dilakukan Muspida, selain minimnya peralatan yang dimiliki, Muspida juga dihadapkan dengan mulai sulitnya mendapatkan bahan baku kayu ulin untuk digunakan sebagai lunas perahu serta kayu halaban yang dijadikan dinding kapal. Karenanya Muspida sangat berharap bantuan dari dinas terkait atau pemerintah daerah setempat agar ia dapat bertahan menjalankan bisnisnya tersebut. Dari Playhari Tanah Laut, reporter Banuapos TV, Zulkifli melaporkan.